Intro Halo semuanya, welcome to Sintia Montana channel Nah teman-teman, hari ini aku mau berbagi Gimana sih caranya kamu mendapatkan biaya siswa nih teman-teman di kuliah Sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe Aku tunggal lah teman-teman, yuk kita langsung mulai aja Untuk kamu dapat biaya siswa up to 100% nih teman-teman Nah pertama nih, aku mau kasih tau dulu untuk kalian yang mau ngambil kuliah nih teman-teman Di Binus Alam Sutra atau Binus manapun, Binus University Nah kalian bisa nih nonton video ini teman-teman Apalagi buat kalian yang pengen, gimana sih caranya kah untuk dapat biaya siswa gitu kan Nah ini adalah salah satu yang tepat banget teman-teman Pertama adalah, kalian memiliki dua cara Yaitu pertama dengan ujian siku Jadi ujian tertulis gitu kan, datang ke kampus kalian ujian Atau kedua itu adalah, kalian pernah ikut lomba setingkat nasional Jadi tingkat nasional dan kalian tuh menang ya, kondisinya tuh kalian harus menang Juara satu sampai juara tiga gitu teman-teman Tidak ada hubungannya dengan biasiswa kalian Yang pertama adalah itu ujiannya bentuknya pilihan ganda Thanks God, semuanya pilihan ganda teman-teman Waktu itu aku menggunakan komputer Jadi ujiannya itu bisa menggunakan komputer Ataupun menggunakan kertas teman-teman Nah akan ada satu pengawas yang akan melihat kalian, akan mengawasi kalian Dan ketika seandainya teman-teman, seandainya kalian nyontek nih Pengawasnya gak akan tegur kalian teman-teman Tapi nama kalian akan langsung dicoret Jadi kalian akan ditulis nih, orang ini mencontek gitu kan Itu langsung kalian gak bisa lulus teman-teman Kayak gitu Kenapa aku bisa tahu, karena aku pernah mengawas ujian masuk teman-teman Karena aku juga adalah bagian dari yang jadi pengawas Jadi kita dikasih tahu nih, kalau misalkan ada yang nyontek, biarinin aja Kita gak usah tegur, dan kita tulis teman-teman bahwa dia tuh nyontek Dan tidak akan lulus di ujian, dan tidak akan bisa masuk ke binus teman-teman Jadi sayang banget ya, kalau bisa mendingan gak usah nyontek sih Terus juga gimana, disini adalah Kalian itu ujiannya lumayan lama teman-teman Sekitaran, mungkin sekitaran 4 jam ya Sekitaran 4 jam Nah, ada yang berbeda adalah ketika kalian mengambilnya design Atau kalian yang mengambilnya berhubungan dengan menggambar gitu kan teman-teman Atau teknik, itu ada ujian tambahan dari jam 12 sampai jam 2 teman-teman Tapi kalau buat kalian yang mungkin istilahnya cuma ekonomi, marketing, management gitu kan Itu ujiannya cuma 4 jam Dari jam 8 kurang lebih, kayaknya sampai jam 12 teman-teman Itu semuanya pilihan ganda Jadi kalian pasti mungkin merasa, aduh oke ya Tapi pilihan ganda, kalau bingung ya cak cip cip gitu kan teman-teman Bener banget Nah, disini apa yang harus dipelajari Tentunya adalah basic banget sih, kota itu standar lah teman-teman Ya mulai dari mungkin matematika dasar, logika dasar, antonim, sinonim, simple sih teman-teman Jadi itu bisa kalian pelajarin juga di Google Nah teman-teman, thank you yang ada yang nonton video ini Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Aku tunggu loh teman-teman Thank you, have a nice day, bye bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton